Intro Semuanya diberkati Tuhan, dilindungi dan dijaga oleh Oh Kudus Tuhan Yesus Mari kita sama-sama berdoa sebelum kita belajar firman Tuhan Terima kasih Tuhan Yesus atas kebaikan Engkau Terima kasih Tuhan Yesus atas berkat Engkau buat kami semuanya Sekarang kami mendatang dengan anda hati Urapilah hamba Engkau dan kami semuanya mendengarkan firman Engkau Dalam nama Engkau Tuhan Yesus kami berdoa, Amen Salah sekalian ada satu ayat yang begitu indah Yang di Masmur 73 dan 25 Siapa gelanggang ada padaku di surga selain Engkau Selain Engkau tidak ada yang ku ingin ninti bumi ini Apa artinya adalah Siapa gelanggang ada padaku di surga selain Engkau Dengan kata lain bahwa dialah satu-satunya Yang berarti di dalam kehidupan kita Dan selain Engkau tidak ada yang ku ingin di bumi ini Nah di bumi ini banyak orang mengumpulkan harta Banyak orang mengumpulkan kekayaan Tetapi mereka lupa ataupun investasikan Hidup mereka di dalam kebenaran firman Tuhan Nah harta yang termahal di surga adalah Allah Dan juga harta yang termahal di bumi ini adalah Yesus Tidak ada yang lain Itulah yang diunggapkan oleh di Masul Siapa yang ku ingin di bumi ini Siapa Unggapan yang menggambarkan Bahwa Allah adalah segalanya bagi kita Yang melebihi apapun yang ada di surga Maupun di bumi ini Bahkan itu dalam bentuk benda maupun makhluk Ialah harta yang termahal Ialah alasan mengapa kita berada di bumi ini Ialah alasan mengapa kita berwarna kulit hitam, coklat, kuning, putih, dan merah Ialah alasan mengapa bumi ini bulat Ialah alasan mengapa matahari terbit diukup timur dan terbenam diukup barat Nah saudara sekalian Ialah alasan dari segala sesuatu yang ada di surga dan di bumi Dan ia melebihi segala galanya Ada tiga hal mengapa Allah adalah harta yang termahal Pertama Allah adalah harta yang termahal karena hanya dia yang dapat menyelesaikan apa? Dosa kita Kita tidak bisa memaafkan dosa kita dengan kekayaan kita Dengan kepintaran kita Tidak bisa Dosa adalah dosa Dosa itu memisahkan kita dengan Allah Dosa itu membawa malu dan sengsala Dan dosa membawa apa? Kebinasaan Dan Upah dosa adalah maut Tidak ada yang lain Menyelesaikan dosa adalah kebutuhan manusia yang pertama dan terutama Jika dosa kita tidak diselesaikan Maka kita tidak dapat tinggal bersama Allah dalam kekerakaran Nah apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia Tetapi kehilangan nyawanya Dan apakah yang dapat diberikannya Menggantikan nyawanya di Matthew 16 ayat 26 Tidak ada Karena itu Kenapa Yesus adalah harta yang termahal? Yang pertama adalah dia memaafkan dosa kita Yang kedua Allah adalah harta termahal karena Hanya dia yang dapat menjawab segala kelemahan kita Nah inilah yang saya senang sekali Manusia adalah maklum yang lemah Dia sanggup menjawab kelemahan kita Membantu kita Kita tidak dapat berbuat apa-apa tanpa topangan kuasa Allah Berbagai kelemahan manusia Nampak dalam hal-hal berikut ini manusia Maklum pembohong Maklum pencipta kesusahan Maklum yang hari-hari yang singkat Maklum yang diwarnai kesiasaan Kemalangan Maklum pelupa dan maklum yang terbatas Manusia maklum lemah Perlu berpaut pada ala yang kuat Kita tidak bisa tergantung dengan kedagingan kita Konsep pikiran kita Nah inilah yang luar biasa Karena Kita lihat ya Di Australia sekarang Anak itu Kalau dia umur 12 tahun Dia pelepuan Dia mau jadi laki-laki Mama papanya tidak Tidak boleh melarang Karena itu ada kebebasan Sungguh kacabalau bukan Manusia ini lemah Kenapa Kenapa dia mau jadi perempuan Jadi laki-laki Karena dia tidak puas dengan hidupnya sendiri Nah hari ini Orang seperti ini Lemah Sebenarnya tidak lemah Dia membutuhkan roh kudus Nah kenapa ala itu termahal Yang ketiga adalah Ala adalah harta termahal Karena hanya dia yang dapat menjawab Kehinaan kita Ya Manusia maklum hina Namun ia juga lemah dan berdosa Ya bukan Manusia memiliki kehebatan Tapi ia juga tak berdaya Kita lihat Yang menciptakan Apple Stephen Steve Jobs Dia itu Adalah orang yang pintar Kaya raya Waktu kanker Datang dalam hidup dia Pankres kanker Dia hanya menyerah Manusia ini Lemah Hina Tidak bisa berdaya Hanya membutuhkan Yesus Dia adalah Tuhan kita Yang sanggup Membantu Menolong kita Memberkati kita Sungguhnya Ala Sajalah jawaban bagi Segala kebutuhan kita Baik tubuh jiwa dan lo Pada dia lah Saja kita Berharap Dan mempercayakan Hidup ke dalam Tuntutan Penjagaan dan kuasanya Kenapa kita mau doa pagi Karena kita butuh Kuasa Tuhan Meliputi kita Supaya semua kemuliaan Dan pujian Hanya bagi dia saja Dari sekarang Sampai selama-lamanya Dialah harta kita Yang paling mahal Saudara sekalian Dunia ini Dengan segala isi Dan kelemegahannya Akan lalu dan lenyap Tetapi Allah Firmannya Kuasanya Kasihnya Kesetianya Tetap selama-lamanya Tidak ada alasan Untuk kita Tidak menjadikan Dia Yaitu Yesus kita Harta termahal Bagi hidup kita Sudahkah Anda Menjadikan Yesus Harta termahal Bagi hidupmu Kalau belum Cepat-cepat datang kepada dia Bertobat Dan terima dia Tiap pagi katakan Yesus Aku cinta pada engkau Aku butuh engkau Haleluya Amen Mari kita berdoa Terima kasih Tuhan Yesus Atas firman engkau hari ini Mengingatkan kita Kita harus jadi orang yang sukses Dalam sekolah Dalam kuliah Dalam pekerjaan Tetapi Tuhan Harta kita yang termahal adalah Mengenal engkau Cinta engkau Melayani engkau Serahkan hidup kita pada engkau Itulah tujuan hidup kita Dan itulah harta kita yang termahal Terima kasih Tuhan Yesus Kami mencari engkau Dan janji engkau Carilah kerajaan engkau Maka semuanya akan ditambahkan Buat kamu Terima kasih Tuhan Yesus Terima kasih Tuhan Yesus Terima kasih.